God is fighting for us, pushing back to darkness, lighting up the kingdom, that cannot be shaken, in the name of Jesus, Adam is defeated, and we will shout it out, shout it out. Puji Tuhan, Puji Tuhan, Shalom, luar biasa hari ini kita akan belajar dari seseorang yang luar biasa dan orang ini adalah seorang pegawai istana, seorang pegawai istana. Bagaimana saya katakan orang ini luar biasa karena kecintaannya kepada anaknya, dia berusaha sungguh-sungguh untuk apa? Mencari jalan keluar, mencari mujizat, mencari kesembuhan untuk anaknya yang sedang sakit. Oke, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-54. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, dimana ia membuat air menjadi anggur. Ini mujizat yang keberapa? Yang pertama Yesus lakukan, dimana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Jadi yang sakit ini anaknya. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang menyembuhkan anaknya. Sama-sama sebab, dua tiga, sebab anaknya itu, lagi sama-sama dua tiga, sebab anaknya itu hampir mati. Berarti sakitnya berat atau ringan, dari mana kita tahu? Nah, hampir mati. Ini sudah gak perlu ditafsirkan macam-macam. Karena kalau salah tafsir, penistaan agama. Jadi gak perlu ditafsir macam-macam. Sebab anaknya hampir mati, berarti sakitnya berat. Ya, oke lanjut, lanjut. Kalau dalam bahasa aslinya, itu dibacanya ayat 49 dulu, baru ayat 48. Ya, jadi saya baca ayat 49 dulu. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Lalu ayat yang ke 48. Maka, kata Yesus kepadanya, sama-sama jika kamu, dua tiga, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Jadi, setelah pegawai istana ini ketemu Yesus, tadi Yesus pelayanan di mana? Yesus, Yesus pelayanan di mana? Karena, pegawai itu tinggal di mana? Pegawai istana. Pegawai istana tinggal di mana? Kotanya. Kalau gak ada yang jawab, saya gini terus. Pegawai itu tinggal di mana? Dekat gak apa-apa ya. Oke. Pegawai itu tinggal di mana? Kapernaum. Sama-sama bilang, Kapernaum. Ya, Kapernaum itu dibacanya sebenarnya Kefar Nahum. Artinya, Kefar itu kampung. Kampung halaman, itu Kefar. Jadi, nanti kalau liburan, lebaran, atau sinja, pulang kampung. Mau kemana? Mau ke Kefar. Artinya, kampung. Terus, Nahum apa? Nahum itu perbatasan, artinya. Jadi, kampung perbatasan. Yesus ada di Kana. Pegawai istana itu ada di Kapernaum. Yang pernah ke Israel pasti tahu. Bahwa jarak antara Kapernaum dan Kana itu jauh. 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 Satu jam naik bus. Satu jam. Gak pakai berhenti. Satu jam. Gak pakai macet. Satu jam. Kalau kira-kira dari sini, Naik bus terus gitu. Satu jam kemudian, Gak pakai macet. Sampai mana kira-kira? Tangerang ya. Tangerang. Tangerang. Jadi, pegawai istana itu tinggal di sini. Yesus di Tangerang. Tangerangnya mana ini? Tangerang kota ya. Tangerang kota. Jalan. Kira-kira berapa lama ya, Kalau jalan dari sini sampai ke Tangerang. Lima jam. Kalau gak pakai mampir-mampir. Karena ini pegawai istana. Pasti banyak orang kenal. Teman-teman pernah ke Jogja ya, sering ya. Lihat ada orang yang suka pakaiannya unik. Pakai belangkon. Terus pakai kain gitu tuh. Laki-laki. Terus naik sepeda. Kadang-kadang ada jalan kaki. Itu namanya Abdidalem. Pegawai istana. Orang-orang kalau Abdidalem ini mampir ke rumahnya. Ini senang banget. Karena apa? Seolah-olah raja mampir ke rumahnya. Dan itu rumah itu akan diberkati. Karena Pak Abdidalem mampir. Nah pegawai istana ini, Ini adalah seorang yang sudah terkenal. Kalau dia jalan kaki dari sini ke Tangerang. Wah jalan terus. Enam jam. Tujuh jam lah. Tujuh jam. Jalan. Ya. Kalau gak boleh belum mampir. Tapi kalau belum mampir. Waduh. Besok pagi dia bisa nyampe. Apalagi kayak orang-orang di Indonesia tuh. Kalau ke Israel tuh. Aduh. Kadang-kadang orang Mesir itu ya. Marah betul sama orang Indonesia. Karena orang Indonesia tuh kalau ke Israel jalan pelan-pelan. Ketemu bangku duduk. Ketemu toko masuk. Lihat toko berbunga-bunga gitu ya. Lihat toko wajahnya berseri-seri. Tapi begitu lihat harga. Mukanya pucat. Aduh. Ketemu bangku duduk. Ketemu toko masuk. Ketemu toilet pipis. Kalau gratis. Kalau bayar tahan. Makanya orang Mesir tuh bilang. Untung dulu tuh Musa tidak bawa orang Indonesia keluar dari Mesir. Kalau orang Indonesia yang dibawa 400 tahun gak cukup. Karena mampir-mampir. Nah ini orang ini jalan. Sampai ketemu Yesus. Dia berkata kepada Yesus. Datanglah ke rumahku sebelum anakku mati. Artinya apa? Doanya tepat sasaran. Doa tidak bertele-tele. Tuh ini yang dimau Tuhan. Terus Yesus jawab begini. Ketika dia minta. Datanglah ke rumahku sebelum anakku mati. Yesus berkata. Kalau kamu gak liat tanda. Kamu gak liat mujizat. Pasti kamu gak percaya. Ya. Hebat ya. Udah jalan jauh-jauh dari sini. Sampai ke Tangerak. Begitu sampai disana Yesus ngomong. Kalau kamu gak liat tanda. Gak liat mujizat. Kamu gak percaya. Artinya apa? Yesus tau nih. Yesus tau nih orang nih. Ini biasanya nih orang-orang kayak begini harus liat tanda dulu. Kalau hari ini Yesus bertanya kepada kita. Kita doa nih. Kita bergumul nih. Lalu Yesus ngomong nih pertanyaannya yang sama. Kalau kamu gak liat tanda. Gak liat mujizat. Masih doa gak? Tuh. Keren ya. Keren banget loh Yesus tuh. Luar biasa. Terus ayat selanjutnya. Ketika dia berkata begitu. Ketika Yesus berkata seperti itu. Nih ayat yang kelima puluh. Ayat yang kelima puluh. Kata Yesus kepadanya. Pergilah anakmu hidup. Dia bilang kalau kamu gak liat tanda. Kamu gak liat mujizat. Kamu gak mungkin percaya. Karena kadang-kadang kita kalau doa begitu kan. Oh Tuhan. Kalau memang hari ini aku diberkati. Kasih tanda Tuhan. Kasih tanda. Ada gak di Alkitab. Tokoh Alkitab yang berdoa kemudian minta tanda. Ada gak? Ada gak? Saya gini terus nih. Ada gak? Waktu itu Musa disuruh keluar. Pimpin Bahasa Israel. Pimpin Bahasa Israel keluar dari Mesir. Hei Musa. Ayo aku panggil kamu. Untuk memimpin Bahasa Israel keluar dari Mesir. Musa bilang gini. Tuhan. Aku ini gak benar ngomong. Banyak alasan. Suruh Harun saja. Suruh Harun. Aku utus kamu. Wah Tuhan gak tahu. Bahasa Israel itu keras kepala. Kalau nanti aku tiba-tiba ngomong. Aku diutus Tuhan. Apa tandanya? Mereka tanya. Apa tandanya? Kalau aku diutus Tuhan. Oh gitu. Jadi minta tanda. Iya minta tanda. Terus Tuhan bilang. Ada apa di tanganmu? Musa jawab apa? Tongkat. Tongkat Tuhan. Yaudah itu tandanya. Ya ampun. Masa tongkat. Nanti orang Israel nanya. Mana tandanya? Nih tongkat. Tongkat. Hah gampang aja. Lempar. Jadi ular. Jadi ular. Ya ampun Tuhan. Masa ular ke depaknya. Ya ampun. Takut. Takut Tuhan. Katanya minta tanda. Dikasih tanda takut. Tuh orang-orang itu begitu. Yaudah pegang lagi buntutnya. Pegang buntutnya. Jadi apa? Tongkat lagi. Cukup gak? Puas gak? Musa? Gak. Satu lagi Tuhan katanya. Yaudah. Apa di tanganmu? Kosong. Tadi tongkat sudah ditaruh tongkatnya. Kosong. Yaudah. Masukkan ke jubahmu. Begitu dimasukkan. Terus. Keluarin. Ya ampun Kusta. Ya ampun. Kusta cuma tangan doang. Nanti orang Israel nanya. Apa tandanya? Pasok Kusta. Pasok Kusta. Gampang. Masukkan saja. Begitu dikeluarkan. Jadi apa? Sembuh. Wah hebat nih. Sudah punya dua sulap. Yang pertama tongkat. Yang kedua tangan tadi. Jalan dia. Begitu benar tuh. Apa buktinya Tuhan menyertai engkau? Lempar tongkat itu. Jadi ular. Fir'on bisa gak? Bikin mujizat yang sama. Bisa gak? Tukang-tukang sulap di istana. Bisa. Ya ampun Musa. Kalau ngomong yang benar dong. Masa tandanya ular? Nih. Kalau cuma ular mah gampang. Ular juga. Gak usah pakai tongkat. Ular. Ular keluar. Tapi ular yang dari Tuhan. Lebih gede. Dia makan tuh. Lari semua tuh. Ular-ular yang dibuat tukang sulap. Lari. Dikejar sama ularnya Tuhan. Yang pakai mujizat tadi. Wah ada yang lari. Ada yang nyelip-nyelip gitu. Mau kemana kamu? Kejar semua. Kalau kamu gak lihat tanda. Kamu gak lihat mujizat. Kamu gak percaya. Terus Tuhan berkata. Pergilah. Anakmu hidup. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalimat selanjutnya. Kalimat selanjutnya. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Lalu pergi. Jadi dia percaya. Akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Lalu pergi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Orang ini langsung pulang. Dan Alkitab menulis. Sorry. Tapsiran Injil Yonis menulis. Pegawai istana ini pulang dengan penuh sukacita. Keren ya. Lalu hari ini kau berdoa. Kau bergumul. Lalu Tuhan berkata. Gak lihat mujizat. Gak lihat tanda sampai hari ini. Masih percaya gak? Kalau kau punya iman seperti pegawai istana ini. Kau berkata. Aku percaya. Pulang. Bandingkan dengan seorang. Sorry. Seorang panglima. Panglima. Di perjanjian lama. Masih ingat siapa namanya? Panglima. Jadi pangnya lima. Bukan satu. Pang satu aja udah diciu. Ini pangnya lima. Panglima. Siapa namanya? Naaman. Naaman. Naaman ini sakit. Sakit kusta. Terus Naaman disembuhkan oleh Tuhan. Lewat seorang abdi Allah bernama Elisa. Nah pertanyaannya dari mana Naaman tahu bahwa Elisa bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Dari mana? Dari? Dari istrinya atau dari pembantunya? Dari pembantunya. Dari istrinya Naaman. Karena di Timur Tengah itu pembantu itu beda-beda. Ada pembantu yang khusus melayani Nyonya. Ada pembantu yang khusus melayani Tuhan. Dan ini. Pembantu ini khusus melayani istrinya Naaman. Dia tidak ngobrol dengan Naaman. Dia tidak ngobrol dengan Naaman. Dia layani istrinya. Masih ingat siapa nama istrinya Naaman? Siapa? Nyonya Naaman. Nah ini mungkin lagi hidangin tes sore-sore. Terus dia nanya. Nyonya. Tuhan sakit apa? Wah marah Nyonya-nya. Mbak. Mbak boleh nanya apapun juga. Tapi mbak gak boleh nanya tentang penyakit Tuhan. Emang kenapanya? Eh mbak ini ya. Gak boleh nanya mbak. Saya lihat Nyonya. Tuhan hebat loh nya. Perang menang. Perang menang. Tapi sampai di rumah mengurung diri. Diam aja. Dan saya lihat. Kayaknya Tuhan sakit ya nya. Ssst. Mbak. Gak boleh ngomongin penyakit Tuhan. Emang beratnya sakitnya? Eh. Mbak ini ya bandel banget ya. Emang sakit apa sih nya? Gak ada obatnya? Eh. Mbak. Jangan terlalu kepo ya. Mana ada obatnya sakit Kusta? Oh Kusta. Datangnya. Ke Samaria. Samaria. Sebelah mananya Samarinda? Eh jauh. Jauhnya. Ada seorang abdi Allah disana bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Lalu dia kasih tau. Tulis surat. Datang kesana. Sampai di depan rumah Elisa. Naaman berkata kepada ajudannya. Tolong kasih tau. Aku sudah di depan pintu. Aku sudah di depan halaman rumahnya. Nah pembantunya jalan. Sampai di dalam rumah Elisa. Pembantunya Elisa keluar. Jadi pembantu ketemu pembantu. Waduh. Kalau pembantu sudah ketemu pembantu ya. Biasanya ngobrolnya lama. Ngobrol terus. Eh dari mana ya ampun. Dari Tegal juga. Saya dari kebumen. Oh ngobrol mereka. Sampai lupa tugasnya masing-masing. Terus kesini mau ngomong. Eh iya. Kasih tau. Naaman sudah di depan pintu. Lari dia. Tuhan. Naaman sudah di depan pintu. Lalu abdi Allah berkata. Suruh dia jebur ke sungai Yordan. Berapa kali? Tujuh kali. Nanti dia sembuh. Eh tolong kasih tau Tuhan kamu. Dia suruh jebur ke sungai Yordan tujuh kali. Nanti sembuh. Marah. Saya pikir dia keluar. Saya pikir dia nemuin saya. Dia gak tau siapa yang dateng ini. Panglima. Saya pikir dia nongol. Dia keluar. Dia jamah-jamah saya. Dia panggil nama Tuhannya. Kemudian dia sebut nama Tuhannya. Dia jamah penyakitku. Aku sembuh. Sekarang dia gak keluar. Utus pembantunya. Aku suruh jebur di sungai Yordan tujuh kali. Pulang. Pulang. Pada saat dia pulang. Dia sudah sembuh atau betul? Atau belum? Belum. Karena apa? Dia pengen lihat tanda. Dia pengen lihat tanda. Dia pulang. Lalu pembantunya tadi. Bilangin. Tuhan. Kalau Tuhan. Tadi abdi Allah bilang. Melakukan perkara yang berat. Mau gak? Mau lah. Ini yang nyebur Tuhan. Hanya nyebur. Tujuh kali sembuh. Berubah pikiran. Dia balik. Dia nyebur ke sungai itu. Dia sendirian nyeburnya. Yang lain di atas. Dia sendirian. Turun. Beberapa anak tangga. Biur. Lalu keluar dari air. Sembuh atau belum? Belum. Yang pertama gak apa-apa. Biur. Nongol lagi. Pus. Sudah sembuh? Belum. Yang ketiga. Biur. Pus. Gak sembuh. Mulai dia. Dek. Dek. Apalagi yang nyuruh tadi. Yang ngasih ide. Suruh balik lagi. Dia tengokin. Yang lain ngomporin. Lihat Tuhan belum sembuh. Emang kenapa? Udah tiga kali nyebur gak sembuh-sembuh. Tapi tadi Abdi Allah bilang tujuh. Ini kan tiga. Minimal tiga. Bagian atas sembuh. Ini gak ada bro. Biur empat kali. Dia keluar lagi. Udah sembuh belum? Belum. Dia nengok kesana. Langsung dia nunduk tuh yang ditengok. Dek. 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 Kalau gak sembuh gimana nanti? Saya yang usul lagi tadi. Kamu harus bikin gara-gara. Kita udah enak-enak mau pulang semua. Malah kamu udah kedegetin. Cari muka. Cari muka. Lihat. Sudah empat kali. Ya tapi tadi Abdi Allah bilang tujuh. Ini udah empat kali nyebur. Coba bayangkan. Dek. 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 Mungkin kau hari-hari ini juga begitu. Kau berdoa nih. Satu kali berdoa. Kau gak ada jawaban dari Tuhan ya. Dua kali doa. Kau kayaknya gak didengar sama Tuhan. Tiga kali doa. Bener nih gak didengar sama Tuhan. Empat kali doa. Ya. Udah deh cukup nih. Gak didengar. Begitu. Pure yang kelima. Keluar. Bess. Gak ada tanda-tanda kesembuhan. Coba bayangkan. Dek. 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 Yang nyuruh tadi. Dek. 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 Mungkin seperti kita hari-hari ini. Aduh. Dekan terus. Target belum sampai lagi. Dek. 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 Mungkin ada yang bisik. Ya ampun deg-dekannya itu masih pelan. Saya lebih kencang lagi. Dek. 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 Itu belum seberapa. Saya nih. Udah kayak musik metal. Gumbrang. Gumbrang. Dek. 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 Kenam kali. Pure. Begitu nongol. Bers. Gak ada kesembuhan. Dia tengok. Lalu Naaman mungkin kasih kode gedip-gedip. Pegangin dia. Tuh kan. Macem-macem sih. Begitu ketujuh kali jepur. Pure. Semua orang lihat ke bawah. Pengen tahu apa yang terjadi setelah tujuh kali. Tapi ketika dia lihat. Kok gak nongol-nongol. Waduh kemana Naaman. Lama gak nongol-nongol. Yang nyuruh tadi seneng banget kali ya. Yes. Mudah-mudahan gak muncul. Tapi begitu dia keluar dari air. Pure. Padahal semua udah tegang loh tadi. Pure. Naaman teriak. Tadi nyariin ya. Sembuh. Kadang-kadang ya. Kita ini seperti Naaman. Mau minta tanda. Mau minta mujizat. Tapi hari ini Tuhan kasih tahu kepada kita. Kalau kamu tidak melihat mujizat. Kamu tidak melihat tanda. Apakah kamu percaya? Dan puji Tuhan. Puji Tuhan. Pegawai istana ini pulang dengan penuh sukacita. Lalu lanjut. Ayat selanjutnya. Ayat yang ke-51. Ketika ia masih di tengah jalan. Hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka. Pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka sama-sama. Kemarin siang. Dua, tiga. Kemarin siang. Pukul satu. Demamnya hilang. Kemarin siang. Berarti lama kan jalannya? Kemarin siang pak. Pukul satu. Demamnya hilang. Lalu dia teringat. Oh. Kemarin. Jam satu Yesus ngomong. Mungkin gak lihat jam kini kali ya. Karena gak ada jam waktu itu. Mungkin lihat matahari. Oh iya kemarin jam satu. Kalau jam satu agak mirip sedikit. Oh iya. Jam satu. Demamnya hilang. Perkataan Yesus berkuasa. Amen. Jadi. Apa yang dikatakan Yesus. Sangat berkuasa. Dan ternyata juga. Perkataan kita juga berkuasa. Amen. Sebab apa yang kau katakan. Pasti terjadi dalam hidup. Kemarin tanggal 23. Kami berangkat rombongan. Ada. Ada 10 grup dari Indonesia ke Israel. 10 grup. Tanggal 23 Oktober berangkat. Waktu di bandara Sukarnata. Saya bawa bendera. Bendera travel saya. Kemudian. Saya lihat bendera lagi. Bendera lagi. Ya ampun. Kita ngumpul. Kita kan saling kenal ya. Kita ngumpul. Emirat juga. Ya semua Emirat pak. Yang hari ini terbang semua Emirat. Enggak. Masalahnya ada Jordan juga. Ada Turki juga. Emirat pak Emirat. Semua Emirat. Jadi waktu masuk ke pesawat. Bayangkan. Kalau satu grup 40 orang. Kali 10. 400 orang. Masuk satu pesawat. Waduh. Di pesawat semua. Bicara bahasa Indonesia. Sampai saya susah bendera. Ini pesawat mau ke Dube atau mau ke Jonggol. Turun semua. Di Dube. Kemudian sama-sama terbang. Ke Cairo lagi. Waduh. Semua masuk Cairo nih. Iya. Waduh penuh banget deh. Pasti ini tempat-tempat nanti yang kita kunjungi. Akhirnya kita sampai di Cairo. Berduk itu keluar Cairo. Puji Tuhan Misa. Wah. Saya pikir satu hotel juga. Waduh. Kalau satu hotel juga. Waduh. Bener-bener gak nyaman ini. Ternyata yang di hotel saya. Dua grup saja. Saya. Dan grup satu lagi yang saya pimpin juga. Saya tanya yang lain. Grup yang lain kemana? Wah mereka ke pinggiran Pak Ari. Pinggiran kota Cairo. Puji Tuhan jalan terus. Begitu masuk perbatasan hari keempatnya. Semua bareng. Sampai yang jemput kami di perbatasan itu. Orang-orang Islam bilang. Ini orang Indonesia semua nih yang masuk ini. Pak Ari. Di Indonesia masih ada orang gak? Masih lah. Saya bilang gitu. Emang kenapa? Kayaknya kesini semua. Tidak. Kalau Natalan aja sampai 30 grup kan. Ini baru 10 grup. Kemudian kami ke Yerusalem. Dan di Yerusalem puji Tuhan. Tiga grup yang mampir sama-sama. Satu hotel. Jalan terus. Begitu sampai di Galilea. Lima grup. Satu hotel dengan saya. Wah ini penuh banget. Ketemu dengan seorang pendeta dari Jakarta. Eh Pak Pendeta. Di sini juga? Iya saya lihat Pak Ari dari Cairo. Kemarin Pak Ari sibuk. Jadi saya gak berani ajak ngobrol. Kenapa malam-malam gak mau ngajak ngobrol? Ini habis ini kemana Pak? Gunung tabur. Loh sama kita Pak. Habis gunung tabur. Terakhir nanti sungai Jordan. Wah sama kita. Jam berapa perangkat? Jam 7. Oke saya nyala. Saya setengah 8. Biar gak terlalu penuh nanti kerjanya. Oke Pak Ari. Sarapan nih. Sarapan saya keluar dari restoran itu. Saya lihat pendeta ini masih di depan. Kok gak jalan Pak? Jam 7.15. Nunggu ada oma-oma lagi naik ke atas. Habis sarapan. Saya hampir jalan. Dia masih, udah setengah jam mau ke jalan-jalan Pak. Saya duluan kalau gitu ya. Nunggu siapa? Ada oma tadi habis sarapan. Pamitan ke atas. Telepon aja. Saya ajarin. Telepon kamarnya. Gak diangkat-angkat. Ayo. Saya anterin ke atas nih. Ke kamarnya. Tunggu, tunggu, tunggu. Bawa kunci seruf gak? Enggak. Kita pinjem dulu. Wah pinjem tuh. Masuk. Ketok-ketok dulu. Oma. Kita mau jalan nih oma. Gak dibuka. Pari saksinya ya. Oke. Buka. Tidur omanya. Ya ampun. Pak peneta, saya jalan ya. Jangan, Pari. Janganlah. Kenapa? Tinggal dibangunin. Enggak, enggak. Nanti kalau ada orang lihat, saya nanti masuk kamarnya dia. Oke, saya tungguin di sini. Oma. Oma. Gak bangun-bangun. Hah? Saya ikut. Oma. Hah? Ya ampun. Saya lihat. Saya taruh tangan. Pak peneta. Gak ada nafasnya. Hah? Yang benar kata dia. Serius loh. Ya ampun. Nangis penetanya. Eh, eh. Bapak, Bapak. Jangan nangis, Pak. Jangan nangis, Pak. Jangan nangis, Bapak. Kalau Bapak panik, nangis. Peserta nangis semua nanti. Bapak tegar. Tapi gimana ini, Pari? Tenang, tenang, tenang. Saya langsung tanya pertama asuransi. Karena ini penting banget. Bapak pakai asuransi gak? Saya gak tahu, Pari. Lihat, lihat. File-nya semua lihat. Lihatin semua. Puji Tuhan. Ada, Pak. Ada. Puji Tuhan. Udah, tenang. Saya tolongin ya. Saya tolongin. Bapak urus itu, saya ke bawah. Saya pernah nolongin orang kayak gitu juga. Meninggalnya di Mesir waktu itu. Ini di Yerusalem, Pak. Puji Tuhan. Sorry. Di Galilea, puji Tuhan. Saya telepon, Pak. Saya teleponin asuransi. Paspornya. Semuanya. Saya calling. Sepuluh menit kemudian. Dia datang ambulan. Bawa peti. Oh, keren banget, kan? Wah, kalau kita bisa gak gitu ya. Telepon gitu. Langsung datang. Pasti ditanya. Siapa namanya? BPJS-nya kelas berapa? Oke. Saya lari lagi ke atas. Pak Pendeta. Ini klub saya sudah sampai di besemuanya. Dan saya lihat ambulan sudah ada. Peti sudah ada. Saya tinggal ya, Pak. Gimana Pak Ari? Mau ngomong sama mereka? Udah tenang deh. Saya kasih tau nanti. Saya panggil tol lidernya. Sini. Pak Pendeta masih di atas. Kenapa ya, Pak Ari ya? Sini-sini deket. Saya menang gitu. Sini agak jauh. Kenapa? Ada yang meninggal. Wah, grupnya Pak Ari. Bukan. Grup kamu. Ya ampun, kata dia. Ya ampun. Oke, udah selesai semua. Saya jalan dong. Sore ketemu. Sore ketemu di sungai Yordan. Gimana Pak tadi, Pak? Terima kasih Pak Ari. Peres semua. Langsung dibawa ke Telafib. Kenapa gak Yordan? Yordan gak mau terima. Karena jenazah. Akhirnya udah Telafib langsung. Telafib Singapur. Singapur, Jakarta. Puji Tuhan, Pak Ari. Terima kasih, Pak Ari tolongin. Kalau enggak, banyak habis. Hampir satu M. Untuk memulangkan jenazah itu. Plus pesawat. Plus biaya-biaya segala macam. Kalau enggak pakai asuransi. Nangis lebih kencang lagi pasti. Pasti kalau enggak pakai asuransi. Kebaktian berulang-ulang. Supaya persembahan berulang-ulang. Dihitung lagi, belum cukup. Persembahan lagi. Terus saya tanya, kenapa ya Pak ya? Gak tahu Pak Ari. Orang hampir sarapan. Terus kemudian dia minta izin ke atas ke kamar dulu. Ada yang ketinggalan. Terus dia ingat. Saya ingat gini loh Pak Ari. Waktu dia di bandara Soekarno-Hatta. Dia ngomong gini. Enak kali ya? Kalau meninggal di Israel. Wah. Itu perkataan itu. Dijawab Tuhan. Dia enak meninggal di Jakarta. Nah kita repot. Kita yang repot. Kita yang ngurus kesana kemari. Nah makanya. Hati-hati dengan ucapan kita. Amen. Karena Bapak itu berkuasa. Perkatanya. Dan ini diberikan kepada orang-orang percaya. Mereka akan mengatakan bahasa-bahasa yang baru. Masih ingat itu? Karena apa yang kau ucapkan akan terjadi. Walaupun mungkin. Itu sudah puluhan tahun. Saya suka baca kisah nyata-kisah nyata gitu. Ada seorang ibu. Gelasnya dipecahin sama anaknya kecil. Biar. Waduh. Ini gelas kesayangan mama kamu. Tahu gak? Biar kamu nanti mati ketimpa tembok. Dan itu ucapan tidak ditarik. Dua puluh lima tahun kemudian. Anak ini jadi insinyur. Dia bangun sebuah gedung. Tiba-tiba gedungnya roboh. Menimpa anak ini. Lalu ketika ibunya. Sedang nangis. Karena anaknya kecelakaan. Dia teringat perkataan dua puluh lima tahun yang lalu. Dia pernah mendoakan anak ini. Biar kamu mati ketimpa tembok. Tahu. Jadi apa yang kita ucapkan. Berkuasa. Hari ini. Yesus memberi teladan kepada kita. Kalau kamu gak lihat tanda. Gak lihat mujizat. Tetap percaya gak? Yang kedua. Perkataan Bapak berkuasa. Disebabnya. Ayo. Nikmati. Dan terus. Renungkan perkataan Bapak. Supaya berkatnya melimpah atasmu. Yang ketiga. Perkataan kita pun. Bisa menjadi doa-doa kita. Kalau kau mengucapkan sesuatu yang baik atas dirimu. Maka yang baik yang terjadi. Kalau kau mengucapkan kata-kata yang gak baik. Gak baik. Satu hari. Ketika saya mau khutbah. Sesi yang keempat. Di hari minggu. Saya dejak makan sama pengurus gereja. Dia gak nanya dulu. Saya suka pedes apa enggak gitu ya. Tiba-tiba aku saya nikmati makanan itu. Pedes banget. Aduh. Biasanya kalau pedes begitu langsung saya gak tahan. Mesti mules-mules. Tapi saya ngomong sama perut saya. Baik-baik ya. Ini makanan pedes yang masuk. Tapi kamu baik-baik aja ya. Jangan mules-mules. Apalagi BAB. Kenapa? Karena mau khutbah. Jadi tenang. Tenang ya. Tenang. Sepanjang hari itu. Tenang. Gak ada masalah. Coba kalau saya bilang. Aduh. Pedes banget nih. Pasti mules nih. Pasti mules. Mules beneran. Mules beneran. Pasti mules nih. Buang-buang air nih. Wah bocor. Dengar. Ucapkan sesuatu yang baik. Karena yang baik itu yang terjadi dalam hidupmu. Amen. Amen. Tuhan berkati. I will live. I will not die. The resurrection I rose twice alive in me. And I am free. In Jesus name.